Intro Pada video sebelumnya, kami telah membahas tentang upaya produsen helikopter Amerika Serikat MD Helicopters yang berupaya memperoleh bijakan di pasar pertahanan Indonesia. Berdasarkan informasi termutakhir dari sumber industri pertahanan varian MD530 yang dijajakan kepada Kementerian Pertahanan adalah MD530 Cayus Warrior dan bukan MD530G seperti informasi kami sebelumnya. MD530F mengandalkan pada enjin Rolls Royce 250C30B di mana seri Rolls Royce 250 dahulu dikenal sebagai Ellison 250 sebelum Ellison diakuisisi oleh produsen enjin asal Inggris itu. MD530F Cayus Warrior adalah helikopter serba guna yang dapat digunakan untuk kepentingan latih sekaligus untuk squad attack, armed escort, dan close air attack. Memiliki panjang 9,8 meter, tinggi 2,6 meter, dan berat 0,722 kilogram, burung besi ini mempunyai kemampuan beroperasi pada high and hot operation, yaitu beroperasi pada high altitude dan hot day. Dengan status sebagai helikopter serba guna MD530F dapat dengan cepat diubah konfigurasinya dari helikopter latih menjadi helikopter bersenjata guna mendukung misi militer yang telah ditetapkan. Di pasar Indonesia, pesawat sayap utar ini akan berhadapan dengan Airbus H145M dan Bel 429 untuk memperbutkan ceruk pasar heli latih TNI Angkatan Udara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!